Intro Selamat siang, masih bersama dengan Lembaga Pres Mahasiswa Sinvesta Hari ini pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Minggu 1 April 2018 Dengan saya, Dediu Bigira Kasih Islam, melaporkan langsung dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jumber Seperti yang telah kita lihat, hari ini diadakan diklat unit kegiatan mahasiswa Arkesma Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jumber Tepatnya di aula Fakultas Kesehatan Masyarakat yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jumber Mereka terlihat antusias sekali mengikuti kegiatan diklat Arkesma yang dimulai dari pukul 7.00 waktu Indonesia Barat Saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Panitia Kewaksanaan Diklat Arkesma Fakultas Kesehatan Masyarakat Yaitu dengan Mas Theo Belva Saya mau tanya Mas, berapakah jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diklat pada pagi hari ini? Untuk jumlah pesertanya ada 38, meningkat dari tahun kemarin Terus tapi yang datang hanya ada 3 yang gak datang itu dikarenakan sakit Apakah nantinya akan diadakan proses seleksi kembali atau ke 38 peserta ini diterima semua Mas? Mungkin untuk seleksi lagi itu enggak ya Karena emang dari dulu juga enggak Yang pertama juga karena gak mau buang-buang waktu lagi Kan juga kalau diadakan seleksi lagi kan pastinya ada waktu lagi dan ada uang lagi gitu loh Jadi insya Allah diterima semua Mengapa Diklat Arkesma pada tahun ini mengusung tema semangat kebersamaan untuk Arkesma lebih baik? Ya, jadi mengusung tema itu mungkin kami dari Panitia ingin peserta ini mempunyai semangat kebersamaan gitu loh Jadi nanti bisa sama-sama membangun Arkesma yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya Apakah harapan-harapan dari Mas Teobelva setelah diadakannya diklat Arkesma? Ya, jadi setelah diadakannya diklat ini kan pastinya menambah lagi SDM di organisasi terutama di Arkesma itu Jadi dengan banyaknya SDM sehingga saya sekaligus Panitia ingin sekaligus pengurus juga ingin Arkesma itu lebih baik lagi gitu Jadi dengan adanya SDM bertambah jadi pinginnya Arkesma itu ya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya gitu Saya sedang bersama dengan salah satu peserta dari Diklat Arkesma Pemimpas Kesehatan Masyarakat yang berjumpa dengan adik siapa namanya? Nama saya Wahyu Haji Gumbelar Angkatan berapa? Saya angkatan 2017 Bagaimana kesan-pesannya setelah mengikuti kegiatan Diklat mulai dari Pak Bintari? Diklat disini tuh menyenangkan karena ya awalnya juga udah diperbarui jadi lebih nyaman gitu Diklatnya Sudah dapat materi juga ya? Sudah Sudah Ngomong materi tadi udah dapat materi apa aja? Yang pertama itu ada komunikasi terus organisasi tips menjadi seorang leader dan tata cara menghadapi konflik dalam sebuah organisasi Baik terima kasih ya di atas teman-teman Demikian live report dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Lembaga Pers Mahasiswa melaporkan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih